Intro Sahabat Youtube apa kabar Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya Mr. Eddie Chef yang terabal-abal sedunia Sahabatku hari ini saya mau memasak kolak pisang kurma Jadi kolak pisang dengan buah kurma ini Sangat cocok untuk berbuka puasa Kita lihat dulu apa saja bahan-bahan yang diperlukan Bahan untuk kolak pisang Disini saya mempunyai pisang kepok 10 buah Ada buah kurma Nanti pakai secukupnya Lalu ada santan kelapa Ini 1 liter santan encer Dan 200 ml santan kental Gula pasir 150 gram Gula merah 100 gram Sedikit garam Dan 2 lembar daun pandan Kita mulai membuat kolaknya Sekarang saya akan mengupas pisangnya dulu Ini pisangnya udah mateng Sebetulnya sedikit kematengan pisangnya ya Tapi gak apa-apalah Biar tambah manis Hanya saja kalau pisangnya terlalu mateng ini cepat lembek dia Jadi nanti masaknya gak boleh kelamaan Kalau buah kurmanya ini Nanti kita buang bijinya Ini saya pakai kurma merk hijrah Ini cakep banget kurmanya Kurmanya lembut sekali Tidak keras Dan manisnya Manis alami Kurmanya bagus banget ini Jadi kalau sahabatku mau beli merk ini bagus Dan tidak terlalu mahal Pisangnya kita potong menjadi 3 bagian Supaya tidak terlalu besar Kalau senang besar-besar Potong 2 juga boleh Ini potong 3 aja Sekarang Kurmanya kita buang bijinya Dengan cara dibelah Dengan cara dibelah Ini aja Buang aja bijinya Jadi biar gampang makannya Ini kurmanya gak terlalu besar-besar ya Jadi satu biji Satu suap Ada lagi buah kurma yang lebih besar Daripada ini Ini kurmanya Cakep banget sahabatku Kurmanya empuk Tidak keras Ini kurmanya Kita didihkan dulu santan encernya Nah kita taruh pisang ketika santannya sudah mendidih sahabatku Kasih gula merahnya Garam Gula pasir Ini gula pasirnya saya pakai 100 gram dulu deh Sambil dicoba Ternyata harus 150 gram Jadi 100 gram tadi itu dia tidak manis sahabatku Belum nyampe Belum nyampe manisnya Manisnya pas Masukkan kurmanya Hampir lupa daun pandannya ketinggalan Masukkan santan kentalnya Masukkan santan kentalnya Rasanya Rasanya Nyus merkunyus Sudah terlihat mendidihnya ya sahabatku Jadi tidak boleh lama-lama masaknya Yang penting sudah mendidih Kita matikan kompornya Sudah jadi kolak kurmanya Kolak pisang kurma Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati kurmanya sudah jadi kurmanya keren pisangnya juga cakep kalau buka puasa kita kan butuh asupan gula karena seharian kita berpuasa kita pasti lemas jadi ketika kita makan yang manis berbuka puasa dengan buah kurma dan pisang puasanya menjadi lebih sempurna saya coba dulu ya ini manisnya pas kalau tadi saya mau coba taruh 100 gram karena saya pikirkan ada buah kurma ya tapi pas dirasain gak nyampe manisnya karena kan kalau kita berpuasa itu kan sedikit lebih manis tapi ini manisnya pas saya coba dulu enak banget ini coba ya kebayang berpuasa seharian terus beduk bunyi dikasih beginian lupa yang seharian kesel sama orang ya seharian nahan haus nahan lapar oh iya sahabatku saya biasa berpuasa loh walaupun mata saya sipit karena kan lingkungan saya kan banyak orang muslim jadi biasa kita sangat menghormati sangat menghargai saudara kita yang berpuasa jadi buat saudaraku yang misalnya yang non muslim ya kita saling menghargai saling menghormati itu kan jauh lebih indah ya jadi tidak boleh ada keributan-keributan hidup ini penuh kedamaian bener gak semoga sahabatku yang berpuasa akan lebih tabah menjalini puasanya lebih sabar diberikan kekuatan ya ini kurmanya lihat kurmanya utuh jadi kurmanya itu sedikit ngeblend dengan wanginya kolak kolak rasa kurma kurma rasa kolak bingung jelasinnya harus coba baru tahu rasanya yang pasti dia match match banget ini rasanya itu manisnya itu gak bertempur itu yang terpenting ya kadang-kadang kalau kita mau padu padan sesuatu ternyata dia rasanya akhirnya dikacau jadi itu gak cocok tapi kalau kurma ini dikasih di kolak pisang itu dia match dia bagus rasanya boleh coba sahabatku hmm enak jadi benar-benar kita lelah capek seharian akan terbayar dengan kolak pisang satu mangkok seperti ini semoga sahabatku suka dengan video ini kalau suka jangan lupa kasih like yang belum subscribe subscribe nyalakan belnya karena dengan anda mensubscribe berarti anda ikut mensupport channel ini mensupport saya terima kasih yang sudah mensupport ya terima kasih juga untuk 100 ribu subscribers ya tanpa anda semua channel ini tidak ada apa-apanya jangan lupa komen dan share video ini sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati